Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ilhamabibi Ini saya 1801 20 20 10 25 Baiklah disini saya akan mempresentasikan Hasil skripsi saya yang berjudul Rencang Bangun Sistem Kontrol dan Monitoring Motor Induksi 3 Pasa Berbasis Internet of Things Nah dari penelitian ini Yang melatar belakangi Yang pertama motor induksi 3 Pasa ini Terjadi sering terjadi overload dan ambulance voltage Nah sistem pemantauan motor induksi 3 Pasa Masih dengan cara manual Seperti menggambungkan motor secara langsung Dengan menggunakan multimeter Oleh karena itu adanya Pemantauan IOT untuk pemantauan arus tegangan dan daya Selanjutnya Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana merancang suatu alat yang mampu memantau arus tegangan dan daya Motor 3 Pasa dari jarak jauh sehingga memudahkan pengguna Nah tujuan penelitian yang didapat dari rumusan masalah Bagaimana merancang sebuah alat yang mampu memantau arus tegangan dan daya motor 3 Pasa Selanjutnya Batasan masalah dari penelitian ini Yang pertama Pekunaan alat ini Di BLKPP Tanjung Pinang Selanjutnya Perancangan menggunakan SP32 Sebagai mikrokontroller Sensor PZM 004T Untuk membaca nilai arus tegangan dan daya Dan yang terakhir Nilai sebagai saklar dengan tegangan 10 Amper Manfaat penelitian ini Yalah User dapat memantau daya listrik dan tidak lagi takut kerusakan motor induksi 3 Pasa Upaya meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan alat untuk mengatasi permasalahan kerusakan pada motor induksi 3 Pasa Dan yang terakhir Meningkatkan dan menambah wawasan tentang pembuatan alat yang berjudul Rancang bangun sistem kontrol dan monitoring motor induksi 3 Pasa berbasis internet opting Selanjutnya Kajian terdahulu Nah disini komponen yang saya pakai Yang pertama Mikrokontroller SP32 LCD 20x4 Thermal overload relay Kontaktor Sensor PZM 004T Relay SSR Motor induksi 3 Pasa Dan MCB Waktu dan lokasi penelitian ini di BLKPP Provinsi Kepulauan Riau Penelitian ini dilaksanakan mulai dari Juli 2022 hingga Desember 2022 Nah prosedur penelitian ini dimulai dari studio literatur Sampai dengan analisis hasil dan pengujian alat Selanjutnya perancangan sistem Perancangan sistem ini ada 3 bagian Yang pertama itu ada input, proses, output Input dari sensor PZM 004T Akan diproses di SP32 Lalu ditampilkan di LCD 20x4 Blink Dan dikontrol Blink akan mengontrol relay SSR ke motor Selanjutnya pengelolaan dan analisis data Pengujian menggunakan metode black box Pengujian error dan akurasi Dan uji lapang Selanjutnya uji fungsionalitas Ada beberapa uji fungsionalitas Yang pertama uji microcontroller SP32 Uji relay SSR Uji sensor PZM 004T Uji LCD 20x4 Uji kontaktor Dan uji thermal overload relay Selanjutnya skematik perangkat Pengujian tegangan Dari pengujian tegangan ini ada 2 Pengujian yang pertama Membandingkan multimeter dan Hasil dari multimeter dan sensor Yang didapat dengan rata-rata 0,907 Nilai errornya dan nilai akurasinya 99,39% Selanjutnya Selanjutnya dituruskan pengujian arus Nah pengujian arus ini menggunakan Klemeter dan sensor PZM Dengan beberapa pemujian yang pertama Dengan beberapa beban yang pertama itu dengan Satu motor induksi tiga pasal Yang didapat nilai error presentasinya Persennya 1,80 dan akurasinya 9,82 Selanjutnya dilakukan uji lapang dengan beban motor induksi tiga pasal Data tegangan pasal R, S dan T Terdapat grafik Yang pertama itu grafik tegangan pasal R Grafik tegangan pasal S dan grafik tegangan pasal T Nah nilai rata-rata tegangan dari pasal R yaitu 232,62 VAC Pasal S 234,33 VAC Dan pasal T 230,70 VAC Selanjutnya terdapatlah standar deviasi Yang dimana dari pasal R itu nilai rata-ratanya 0,075 VAC Dari pasal S 0,4731 VAC Dan pasal T 0,1697 VAC Data arus pasal R, S dan T Terdapat grafik Yang pertama arus pasal R Yang kedua arus pasal S Dan yang terakhir arus pasal T Terdapat nilai rata-rata arus Dan nilai rata-rata standar deviasi Selanjutnya pembahasan Penelitian ini berhasil mengembangkan perangkat sistem kontrol dan monitoring nilai arus tegangan dan daya dari masing-masing pasal R, S dan T Akurasi sensor PZM No. T yang didapatkan sesuai dengan diperoleh dalam penelitian Anwar et al. tahun 2019 Selanjutnya berdasarkan hasil uci lapang didapat ditunjukkan bahwa tegangan T lebih kecil dibandingkan dengan pasal R dan S Hal ini sesuai dengan penelitian yang didapatkan oleh Spono et al. 2020 Selanjutnya yang terakhir Menyukurkan bahwa perangkat ini telah berhasil dirancang dan berfungsi dengan baik Selanjutnya adanya LCD 20x4 dan aplikasi Blink mampu digunakan untuk memberi informasi apabila terjadi gangguan pada motor 3 pasal Perangkat ini bisa menghidupkan dan mematikan motor 3 pasal dari jarak jauh untuk mencegah terjadinya kerusakan Saran dari penelitian ini menambah sistem notifikasi atau pemberitahuan langsung di smartphone agar lebih optimal dalam pemberitahuan gangguan drop voltage maupun over current Baiklah terima kasih presentasi saya Lebih dan kurangnya saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh